Pemda Sorong Selatan menghadiri pertemuan SKK Migas dengan Pemda Kopinsi Papua Barat 8 Maret 2023 di Kota Sorong. Melalui via rekaman yang dikirim lewat via WA Dinihari dari Kepala Suku Besar Imeko Sorong Selatan, Yohan Bodori membenarkan pertemuan pemerintah daerah, gubernur, dan PJ Bupati Sorong dengan SKK Migas Sorong terkait pembahasan pelaksanaan pembangunan keberadaan migas di wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Dari pembahasan tersebut juga melibatkan beberapa perusahaan besar yang ada di Provinsi Papua Barat diantaranya perusahaan Pertamina, Sele, perusahaan Klamono, dan beberapa perusahaan lainnya. Dari pembahasan itu disampaikan bahwa untuk Sorong Selatan sendiri, letak titik koordinat ada di wilayah Imeko. Menurutnya, dari hasil survei data tersebut, SKK Migas siap bereksplorasi di wilayah Imeko yang letaknya ada di Kokoda di Tanjung Lampu dan Inanwatan yang menjadi target dari SKK Migas. Hal ini, Kepala Suki Imeko dan Pemda Sorong Selatan berharap ada dukungan dari berbagai pihak sehingga aturan pemerintah maupun ketentuan kesepakatan dalam bentuk adat supaya aktivitas SKK Migas bisa dilaksanakan. Dan dukungan ini bisa berjalan sampai pada bentuk eksplorasi dengan berharap SKK Migas dapat memberikan aturan pembagian secara baik dan benar. Selaku suku besar, dirinya berharap supaya masyarakat Imeko Bersatu berikan dukungan pada pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan.